Sebelumnya, Menkom Info yang juga Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny Plate menyebut perombakan kabinet sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Hal ini sebagai respons Plate atas pernyataan DPP-PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat yang mendorong Menteri Nasdem di kabinet mundur. Johnny Plate menyebut saat ini banyak pihak yang seolah menjadi Presiden dadakan yang mencoba memengaruhi Presiden terkait wacana perombakan kabinet. Sebelumnya, Ketua DPP-PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menyarankan agar Menteri-Menteri dari Partai Nasdem mengundurkan diri jika tidak cocok dengan kebijakan Jokowi. Penentuan anggota kabinet, perubahan anggota kabinet adalah kewenangan prerogatif Presiden. Karena serahkan itu kepada Bapak Presiden untuk mengambil keputusan dan kebijakannya. Jangan sampai ada Presiden-Presiden mendadak di Republik kita ini. Presiden dadakan yang mencoba berasumsi dirinya sebagai Presiden atau mempengaruhi Presiden, mempengaruhi Presidensial Rights Prerogatif Presidensial Rights Presiden. Jangan serahkan itu pada Presiden. Juga terkait dengan Partai Nasdem yang sudah mendahului mendekerasikan calon Presidennya. Ini juga menjadi caratan. Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentel betul, setelah seperti itu, akan lebih baik. Itu menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentel. Sebab apa? Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi.